Saya Mirwansa SMA, pengacara resmi dari Ayubisya, terkait dengan kontraksi persikita hari ini tanggal 20, hari Kamis, 2022, adalah terkait dengan somasi dari DS. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022, terkait dengan jugaan pengelinaan dan pencemaran nama baik, yang juga dilakukan oleh Ayubisya. Konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai tanggal 14. Nah, dikasih waktu 3x24 jam. Lalu kemudian, karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan. Ya, dia mengasih waktu 3x24 jam. Menurut kami, tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan formalan maaf. Karena dia menuduh klien kita Ayubisya ini dengan pasal 27 ayat 3, Undang-Undang ITE, Juntung pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikitpun melakukan pencemaran apa-baik, maupun penggunaan terhadap DS ini. Kalau ada kesamaan cerita atau nama, itu jangan nampil. Karena secara sempurna, secara lengkap, tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini. Karena kami sudah mengatomi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya. Sehingga kalau dia merasa-merasa, ya itu urusan dia. Tapi, pasal 27 ayat 3 itu, Juntung, sebab keputusan bersama Menko Inko Kejabung dan Kapurri, sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut emak kami, dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh DS. Dan yang anehnya adalah, kan kemarin itu teman-teman media sudah tahu, bahwa dia sudah membuat laporan resmi di Polda Metro. Ya, saya nggak tahu apakah diterima itu dia. MP sudah kebit kok, menurut masif len saya, ini aneh. Harusnya, dia somasi dulu kami, sebelum membuat LP. Jangan-jangan LP-nya ditolak. Makanya kami abaikan somasi satu dan dua. Jangan-jangan ada somasi ketiga lagi, nanti ini kan kamis. Ya, somasi pertam, tarik terakhir juga. Kami sampaikan, tegas kami sampaikan, kami menolak seluruhnya. Karena tidak perlu kami minta maaf, kalau minta maaf terseserapa. Oleh karena itu, kami menghormati apa-apa? Suki, agama, ras, dan golongan tertentu. Ini lebih gila lagi, sampai-sampai 6 tahun lho, nggak payah main. Jangan kekecemaran nama baik, apalagi ini gitu, soal secara. Jadi, Anda jangan main-main deh. Makanya saya sampaikan secara resmi, bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkara dia, saya perlu berburu sama dia. Karena tidak ada penyebutan nama yang sempurna. Tidak ada penyebutan nama secara sempurna oleh Ayu. Oleh karena itu, dia jangan merasa gitu. Dan tidak ada juga foto ataupun stitch, stitch gitu lho, stitch video yang menempat dia langsung, nggak ada. Jadi, ini bugbear dia. Bugbear. Bugbear saat ini. Oleh karena itu, kami sangat meyakini, unsur pasal di dalam peninggangan ITF sama sekali tidak berburu dalam perkara Ayu. Oleh karena itu, saya menyampaikan sama Julio, kami menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DS maupun pengacarannya. Oleh karena itu, kedatangan kami ke Jakarta hari ini hanya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman pers dan publik, bahwa tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan oleh DS. Mungkin itu yang bisa saya. Bang, izin. Kan kemarin di folder itu sampai malam banget dong. Ape jam 10 lewat itu laporan belum diterima maksudnya gitu. Mereka masuk lagi. Apa-apa udah dapat konfirmasi apakah akhirnya laporan itu diterima atau nggak? Ya, kamu tidak sama-sama dengar. Teman-teman media kan ada di sana. Dari jam 6 pagi, eh dari jam 6 sore. Dari 6 sore sampai jam 10 lewat, ya. Dia di folder metro. Lalu kemudian masih menunggu katanya. Artinya menunggu itu, dia sudah konsultasi. Tapi untuk pasal 27 dan 28 itu tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu, dia kirim somasi paginya sama klien saya. Ya, ini kan saya nggak tahu lah bagaimana strategi mereka. Yang jelas kalau saya biasanya sebelum melapor itu ada konsultasi kepada penyidik. Yang kedua, ya lucu aja. Dia udah buat LP, kenapa somasi klien saya? Lanjutkan aja LP-nya kita ikuti prosesnya. Nggak perlu, nggak perlu dia kirim-kirim somasi. Ini somasi 1, 2, dan yang ada 3, 4 sampai 100 lalu itu somasi. Yang pada intinya kami menolak seluruhnya. Dan kami pikir, ini ngadi-ngadi gitu loh. Sebelum ada konfirmasi laporan itu diterima berarti bang ya? Oh enggak. Dan di sini dia nyatakan kok di poin 5 di dalam somasinya. Dia sampaikan bahwa apabila Anda tidak mengklarifikasi kurang lebih bahasa seperti itu, maka kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berapa. Dia lakukan aja gitu loh. Apa ada miskonfirmasi? Karena kan kami disampaikan di media. Jadi mungkin karena tidak diperima laporannya, lalu kemudian dia berharap dengan jemaah. Tapi kami pastikan kami tidak akan meminta maaf. Bukan kami arugan ya. Harus jelas kalau kami minta maaf ini atas dasar apa kami yang minta maaf. Kalau kelayan saya bersalah, ya beliau juga akan minta maaf. Tapi kalau beliau tidak ada pencepatan lawan EDSI, hanya dia yang merasa-merasa sendiri, ya tidak perlu kita meminta maaf. Kira-kira lagi. Alasannya apa sih jalur hukum? Ya, kalau soal jalur hukum tentu ya. Pasti itu. Karena di sini, maka saya bilang, dia sudah sering mengultimatum orang. Tapi tidak ada satupun yang terbukti. Contoh yang kemarin, ada yang diultimatum. Saya pernah enggak diultimatum 3 kali masalah soal asuransi ya? Masalah soal asuransi, diultimatum. Ada enggak LB-nya masalah? Tidak ada. Makanya saya bilang, resmi hal ini, ya, dikandikan gitu. Jangan hanya cuak-cuak, manggih, ya. Bukan kami nantang, tapi Anda sudah menjadi cuak-cuak nama kalian saya. Jadi saya sudah berserinti kali ini. Bang, kan sudah semaksinya juga? Masakan Anda sudah semaksinya juga? Anda sudah semaksinya juga? Anda sudah semaksinya juga? Ya lucu saja. Ya lucu saja. Kalau ada juga strategi, jelas. Saya sangat memahami dasar hukum undang-undang IPI. Karena yang dilakukan sudah jelas di sini. 27, ayat pasal 27, ayat 3, junto pasal 28, ayat 2, undang-undang IPI, undang-undang 19 tahun 2016, atas perubahan, undang-undang 11 tahun 2008, perundang yang ada yang terbaru, surat edaran kapoli nomor 2, 2021. Jadi saya sudah mempelajari seluruh dasar hukumnya bahwa persoalan pencemaran nama baik tidak tergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada unsur delik apakah ada unsur pencemaran nama baik atau pembinaan yang juga tidak pernah berkerencaya. Kenapa saya sangat yakin klien saya terbebas dari pertanyaan ini? Karena klien saya tidak menyebutkan nama DS maupun ini secara sempurna, secara paling purna. Sehingga tidak bisa langsung dikaitkan bahwa ini adalah DS itu. Nah, makanya saya sampaikan perlu saya berbeda bahwa unsur pasal pencernaan tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah ada unsur pencemaran baik dan atau pembinaannya. Mungkin dari saya sendiri mungkin sedikit komentar, Pak. Sedikit komentar setiap cahun seperti apa, Pak. Masanya kenapa sih, Ayu, kok kan namanya muncul di media sosial kan ini permasalahannya lebih lama. Kenapa kamu membahas? Tiba-tiba. Nanti kamu membahas soal? Ya sudah, ada yang membahas. Saya selalu ada yang membahas sama mereka. Ini sebenarnya video-video yang terbaru. Yang baik, kami akan mengikuti seluruh prosesnya. Dan lebih lanjut, saya perlu sampaikan bahwa Ayu Visya ini adalah kan konten kreator anak muda kreatif lokal dari Padang, yang mana memang tujuannya hanya untuk menghibur, ya, pelower-pelowernya. Tidak ada maksud sedikitpun, jangan kaitkan kepada DS, kepada siapapun, untuk merendahkan harga termasuk siapapun termasuk DS. Jadi, Anda jangan taper. Anda jangan taper. Gitu. Kalau ada kesamaan cerita, ya, Sama seperti kalau di film-film itu, ya. Kalau di film-film itu kan disebutkan, kalau ada kesamaan cerita, atau tokoh, atau tempat, cerita, hanya pikir belakang. Ya, mungkin ke depan Ayu perlu buat itu juga. Jadi sebelum buat konten, buat kalimat seperti itu. Jadi, enggak maafkan orang-orang itu. Ya. Jadi, saya tegaskan. Apalagi dia menunggu klien saya dengan pasal 28A2. Ini gila lagi. Lebih gila lagi 28A2 ini. Ini soal ras. Karena tidak ada satu poin beli di dalam video yang diubah oleh klien saya, yang mengandung Sarah. 28A2 itu mengandung Sarah. Jadi, pasal 28A2 itu menyebutkan, setiap orang dengan sengaja, ya, Tampak-tampak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menipulkan kebencian atau permusuhan, baik individu atau kelompok, ya, kepada berdasarkan Sarah. Suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Ini lebih gila lagi. Atau-tau lho, enggak main main. Jangan ke kecemaran nama baik. Apalagi ini gitu lho, soal Sarah. Jadi, Anda jangan main-main deh. Ya, makanya saya sampaikan Sarah Resmi, bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkara-nya, ya, saya perlu berhubung sama dia. Gitu lho. Karena tidak ada penyebutan nama yang sepurna. Tidak ada penyebutan nama secara sepurna oleh Ayu. Oleh karena itu, dia jangan merasa gitu lho. Ya, dan tidak ada juga foto ataupun, apa, stitch, stitch, gitu lho. Stitch video yang bertujuan atau menembak dia langsung lho ada. Jadi, ini baper, ya. Baper. Bapak-bapak rasa lagi gitu lho. Oleh karena itu, kami sangat kayak gini, unsur pasal di dalam ini mengundang ITE sama sekali tidak diperlukan di dalam perkara Ayu, ya. Kalian kena.